Serbuan Mongol ke Jawa adalah invasi kekaisaran Mongol di bawah dinasti Yuan ke Pulau Jawa. Pada tahun 1293, Kubilaihan mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari, yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Kubilaihan, penguasa kekaisaran Mongol dan kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Mensi atau salah satu utusannya yang dikirim ke Pulau Jawa, tidak diterima dengan baik di sana. Penguasa Kerajaan Singhasari, Kertanegara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas, seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya, dan mengusirnya secara kasar. Kubilaihan sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi untuk menghukum Kertanegara, yang dia sebut orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilaihan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia, karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan sejarah dinasti Yuan, 20.000 hingga 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangsi dan Huguang di Tiongkok Selatan, bersama dengan 500 hingga 1.000 kapal serta bekal untuk satu tahun. Komandannya adalah Sibi orang Mongol, Ikemese orang Ugur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gaoxing orang Tiongkok. Sementara itu, setelah mengalahkan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada tahun 1290, Kerajaan Singhasari menjadi kerajaan terkuat di daerah itu. Akan tetapi, Jaya Katuang, Adipati di Kediri memberontak dan berhasil membunuh Kertanegara. Sebagian besar kerabat dan bekas keluarga kerajaan membencinya. Menantu Kertanegara, Raden Wijaya, diampuni oleh Jaya Katuang dengan bantuan wali dari Madura, Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan ditarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit, yang diambil dari nama buah Maja di sana yang memiliki rasa yang pahit, sehingga jadilah namanya Majapahit. Kubilai memilih pasukan dari Tiongkok Selatan, karena mereka memakai baju perang ringan. Baju perang ringan dianggap lebih cocok di Jawa, yang merupakan negara tropis. Ada 5.000 orang yang dipimpin oleh CBI, 2.000 dari pasukan di Provinsi Fujian, dan tentara dari Provinsi Jiangsi, Fujian, dan Huguang. Pasukan intinya adalah Tentarahan Utara, sedangkan sisanya adalah pasukan yang baru menyerah dari dinasti Song Selatan. Mereka akrab dengan lingkungan yang lembab, panas dan hujan di selatan. Jumlah kepemilikan baju besi tentara Yuan yang baru, hanya 20 persen, dan tentara dari Tiongkok Utara sedikit lebih dari itu. Mereka memiliki banyak busur dan perisai, dan mereka juga memiliki banyak penembak, para infanteri berbaju besi penjaga belakang mereka, dipersenjatai dengan tombak dan kapak yang berat. Tentara Mongolia juga membawa kuda. Yuan Xi juga menyebutkan penggunaan senjata bubuk mesiu, dalam bentuk meriam. Jenis kapal yang digunakan tidak disebutkan dalam Yuan Xi, tetapi pada umumnya, kapal Cina sebelum tahun 1500 berukuran panjang 20 hingga 30 meter. Worcester memperkirakan kapal terbesar dinasti Yuan, memiliki lebar 36 kaki dan panjang lebih dari 100 kaki. Dengan perbandingan jumlah kapal dan jumlah prajurit, setiap kapal kemungkinan dapat membawa paling banyak 30 atau 31 orang. David Bade memperkirakan kapasitas 20 sampai 50 orang tiap kapal. Yuan Xi mencatat, bahwa tentara Jawa memiliki lebih dari 100 ribu orang. Ini adalah angka yang dilebih-lebihkan, karena medan lokal menentukan, bahwa mereka tidak dapat ditempatkan di medan perang pada saat yang sama. Perkiraan modern menunjukkan, bahwa kekuatan tentara Jawa adalah sebanding dengan tentara Mongol, sekitar 20 ribu sampai 30 ribu orang. Pasukan militer di berbagai bagian Asia Tenggara, menggunakan pakaian pelindung ringan. Seperti umumnya di Asia Tenggara, sebagian besar pasukan Jawa terdiri dari rakyat jelata yang wajib militer, yang dipimpin oleh prajurit dan kasta bangsawan. Infanteri mereka prajurit profesional, bukan rakyat wajib militer, mengenakan zirah sisik yang disebut siping-siping, mungkin terbuat dari kuningan. Prajurit berpangkat tinggi mengenakan pelindung dada logam, yang disebut kawaca. Namun, angkatan laut Jawa lebih maju daripada Tiongkok. Kapal Jawa memiliki panjang lebih dari 69 hingga 80 meter, mampu membawa 500 hingga 1000 orang. Kapal ini dibangun dengan beberapa papan tebal, yang membuat tembakan artileri tidak mampu merusaknya. Pasukan Yuan berangkat dari Kuanshou bagian selatan, lalu menyusuri pesisir Dai Fiat dan Champa, untuk menuju sasaran utama mereka. Negara-negara kecil di Malaya dan Sumatera, tunduk dan mengirim utusan kepada mereka, dan komandan Yuan meninggalkan beberapa darugaci di sana. Diketahui bahwa pasukan Yuan sempat berhenti di Pulau Gelam pada 25 Februari 1293, untuk merencanakan penyerangan mereka. Pada 15 Maret 1293, Ike Mese dan salah seorang komandan bawahannya, berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah Kaisar ke Jawa. Pasukan utama lalu berlayar ke Karimun Jawa, dan dari sana berlayar ke Tuban. Berdasarkan Kidung Panji Wijayakrama, pasukan Yuan kemungkinan sempat menjarah desa Tuban dalam perjalanan mereka. Setelah itu, para komandan memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama akan turun ke darat, yang kedua akan mengikuti mereka menggunakan perahu. Sibi berlayar ke Muara Sedayu, dan dari sana pergi ke sungai kecil bernama Kalimas, yang merupakan percabangan sungai berantas. Pasukan darat di bawah Gaoxing dan Ike Mese, yang terdiri dari kavalri dan infanteri, pergi ke Dubingzu. Tiga komandan berlayar menggunakan kapal cepat, dari Sedayu ke Jembatan Terapung Majapahit, dan kemudian bergabung dengan pasukan utama dalam perjalanan ke Kalimas. Ketika pasukan Yuan tiba di Pulau Jawa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka, bahwa Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana dan perampas tahtanya, Jayakatwang, saat ini memerintah di tempatnya. Raden Wijaya berusaha bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah kediri. Berdasarkan Yuan si, Raden Wijaya pada awalnya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendirian, namun tidak berhasil, sampai kemudian dia mendengar tentang kedatangan pasukan Yuan. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk pada kekuasaan Yuan, dan juga menjanjikan menghadiahi dua orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan kediri. Pada tanggal 22 Maret, semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat istana Raja Singhasari. Sungai ini adalah jalan masuk ke Jawa, dan di sini mereka memutuskan untuk bertempur. Seorang Menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu. Para komandan Yuan kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Mereka menginstruksikan pasukan air, kavalri dan infanteri untuk bergerak maju bersama, yang kemudian berhasil menakuti Menteri Jawa. Sang Menteri meninggalkan perahunya dan melarikan diri di malam hari. Lebih dari 100 perahu besar yang digunakan untuk memblokir sungai, berhasil direbut oleh pasukan Yuan. Setelah itu, sebagian besar tentara ditugaskan untuk menjaga muara Kalimas, sementara pasukan utama bergerak maju. Putusan Raden Wijaya mengatakan, bahwa Raja Kediri telah mengejarnya ke Majapahit dan memohon pasukan Yuan untuk melindunginya. Karena posisi tentara Kediri tidak dapat ditentukan, tentara Yuan kembali ke Kalimas. Setelah mendengar informasi dari Ikemese bahwa pasukan musuh akan tiba malam itu, tentara Yuan berangkat ke Majapahit. Pada 14 April, pasukan Kediri tiba dari tiga arah untuk menyerang Majapahit. Pada pagi hari tanggal 15, Ikemese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh di barat daya, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Gao Xing bertempur melawan musuh di arah Tenggara, akhirnya memaksa mereka melarikan diri ke pegunungan. Menjelang tengah hari, pasukan musuh datang dari Tenggara. Gao Xing menyerang lagi dan berhasil mengalahkan mereka di sore hari. Pada 22 April, pasukan dibagi menjadi tiga untuk menyerang Kediri, dan disepakati bahwa pada tanggal 26, mereka akan bertemu di Daha untuk memulai serangan, setelah mendengarkan tembakan meriam. Pasukan pertama berlayar menyusuri sungai, pasukan kedua yang dipimpin oleh Ikemese berjalan di tepi sungai bagian timur, sementara pasukan ketiga yang dipimpin oleh Gao Xing, berjalan di tepi sungai barat. Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Tentara tiba di Daha pada 26 April. Disana, Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari jam 6 pagi hingga jam 2 sore. Setelah menyerang tiga kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan penjaganya. Istana Jayakatwang dijarah dan dibakar. Beberapa ribu pasukan Kediri mencoba menyeberangi sungai dan tenggelam, sementara 5 ribu tewas dalam pertempuran. Jayakatwang mundur ke bentengnya, dan menemukan bahwa istananya telah terbakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha, dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Yuan menangkap Jayakatwang, putranya, istrinya dan semua perwiranya, dan merampas harta yang bernilai 50 juta Yuan. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk Mongol, dan meninggalkan sekutu Mongolnya berpesta merayakan kemenangan mereka. CBI dan Ikemese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya, untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri, namun Gausing tidak menyukai hal ini, dan dia memperingatkan dua komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata-senjata. Akhirnya, 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh dua orang perwira dikirim ke Majapahit. Akan tetapi pada tanggal 26 Mei, Raden Wijaya dengan cepat memobilisasi pasukannya, dan menyergap rombongan pasukan Yuan. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan, dan melancarkan serangan tiba-tiba. Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Setelah mencapai sebuah candi, tentara Yuan disergap oleh tentara Jawa yang telah menunggu mereka. Mereka berhasil menerobos di bagian tengah, melanjutkan pelarian mereka ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung, sebaliknya ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan, dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan semua rampasan yang ditangkap sebelumnya. Di pantai, armada pasukan Jawa yang dipimpin oleh Arya Adhikara, juga menghancurkan sejumlah kapal Mongol. Pasukan Yuan mundur secara kacau, karena angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir, sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk enam bulan berikutnya. Setelah semua pasukan naik ke kapal di pesisir, mereka bertarung di laut dengan armada Jawa. Setelah berhasil menghalaunya, mereka berlayar pada 31 Mei ke Kuan Soe selama 68 hari. Akibat dari serangan itu, pasukan Han Utara Sibei kehilangan lebih dari 3.000 orang, sementara pasukan yang baru dibentuk kehilangan lebih banyak. Penelitian modern oleh Nugroho, memperkirakan 60 persen tentara Yuan terbunuh, total 12.000 hingga 18.000 orang terbunuh, dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui dan sejumlah kapal hancur. Pada awal Agustus 1293, pasukan mereka tiba di China. Mereka membawa anak-anak Jayakatwang dan beberapa perwiranya, yang berjumlah lebih dari 100. Tiga jenderal Yuan, kehilangan semangat karena terusir dari Tanah Jawa, dan kehilangan banyak prajurit elit, akhirnya kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilaihan menjadi sangat marah. Dia menghukum Sibei dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya, karena membiarkan bencana itu terjadi. Ikemese juga dihukum, dan sepertiga harta kekayaannya disita. Sementara Gao Xing mengalami nasib yang berbeda, dia dihadiahi 50 tael emas, karena melindungi pasukan dari kehancuran total. Di kemudian hari, Sibei dan Ikemese dimaafkan, dan Kaisar mengembalikan reputasi serta harta kekayaan mereka. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilaihan. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Kubilaihan memanggil menterinya, Liu Guojie, untuk mempersiapkan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100 ribu tentara, tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kubilaihan. Akan tetapi, tokoh lain yang melewati Nusantara, yaitu Batuta dan Odorik dari Pordenone, melaporkan bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, tetapi selalu berhasil digagalkan. Selain itu, Prasasti Gunung Butak tahun 1294 Masehi, sepertinya menyebutkan bahwa Arya Adhikara berhasil mencegat invasi laut dinasti Yuan selanjutnya dan mengalahkannya, sebelum mereka sampai di Jawa. Serangan ini memperkenalkan senjata mesiu ke Kepulauan Nusantara, yang mana Mahapatih Gajah Mada akan manfaatkan dalam Armada Angkatan Laut Jawa, selama penaklukan Majapahit.